Intro Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Lagi lagi kita akan selalu mengupdate bagaimana top groundmaster menunjukkan menganalisa dan juga menyelidiki partai yang pernah dimainkan oleh para pecatur yang diduga melakukan kecurangan Yang dimana saat ini cukup viral yaitu partai Hans Mock Neyman akibat beberapa kali disindir oleh juara dunia Magnus Carlsen setelah Magnus Carlsen berhasil ditumbangkan oleh Hans Mock Neyman Dan pada kesempatan ini tentunya permanen yang tidak kalah menarik dan juga bersejarah teman-teman Dimana kala itu Hans Mock Neyman masih berkelak international master menghadapi seorang groundmaster Dimana setelah kemenangan yang luar biasa ini menjadikan international master Hans Mock Neyman menjadi seorang groundmaster Tentunya bagi setiap pecatur mimpi dan juga capaian untuk menjadi seorang groundmaster merupakan cita-cita semua pecatur teman-teman Dimana kala itu pada turnamen elit Sunway Seat Gas Open tahun 2020 Dimana Hans Mock Neyman bertemu menghadapi groundmaster Perancis Sebastian Mage Dan sebelum kita melanjutkan permainan teman-teman Terlebih dahulu kita berdoa dan juga turut berduka cita Kepada olahraga catur Indonesia khususnya stadion Kanjuruhan Dimana terjadi sebuah tragedi yang luar biasa pada 1 Oktober 2022 Tak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia Dan bagaimana pendapat anda teman-teman Coba berikan komentar anda sedikit Berikan opini anda Bagaimana tentang dunia sepak bola saat ini Dan juga bagaimana pendapat anda tentang respon dunia Dan bahkan respon dari pejabat Indonesia Terkait dunia sepak bola Indonesia saat ini Dan mari kita berdoa sejenak Mari kita mengheningkan cipta Kepada saudara-saudara kita Kepada teman kita Kepada supporter Kepada korban Yang mengalami musibah Di dalam tragedi ini Baiklah teman-teman disini Interson Master Hans Mogneman Putih Memulangkah dengan peon ke D4 Dilanjutkan kuda ke F6 C4 Lalu E6 Kuda ke C3 Sehingga mengundang gajah ke B4 Nimjo Indian Defense Dan ini yang dilakukan oleh Sebastian Maji Peon ke E3 Maka Rokade teman-teman Cukup penting Apabila dicoba di dalam posisi ini Yaitu dengan kuda ke E4 Memanfaatkan pinan terhadap kuda Maka menteri ke C2 dapat dibalas Dimana kuda mengukul kuda Peon menerima Gajah mundur ke E7 Dimana ke depan dapat mengaktifkan gajah Kuda Walaupun peon bertumpuk Ini cukup solid ke depan Karena pastinya Hitam akan juga menyerang petak pusat Sehingga pertukaran peon di masa depan pun terjadi Kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih tentunya Rokade Maka dilanjutkan gajah ke D3 Peon ke B6 Mempersiapkan Vian Seto Kuda ke E2 saat ini Maka gajah ke B7 Disini menyerang peon Dan tanpa menyelamatkan peon dengan Rokade Tetapi putih Membuat opsi terbaik Dengan A3 Kembali menyerang gajah Dan bagaimana hitam merespon Sebagai manusia Widen tunya Direspon dengan gajah mundur ke E7 Saya akan menunjukkan kepada anda juga Cukup penuh risiko teman-teman Apabila gajah memukul kuda Walaupun ini salah satu respon Kuda menerima Dengan ide gajah langsung memukul peon Maka inilah yang dipancing teman-teman Karena apa Disini benteng akan mengancam gajah Setelah gajah menyelamatkan diri Kita lihat Bahwa benteng juga sudah langsung mengancam raja E4 dapat berlanjut Men-support peon ke depan Mengusir kuda Membuka akses gajah Membuka akses montri Jelas disini pun Bahwa putih signifikan lebih baik Tetapi tentunya Andaikan juga komputer lawan Hans Mock Neiman Di dalam posisi ini salah satu opsi Yaitu D5 teman-teman Dengan ide E4 saat ini Tidak mungkin lagi Karena kuda akan memukul peon Peon ini akan gratis Karena gajah menerima Peon menerima Rokade Dan kita lihat Peon ini ke depan menjadi keunggulan Dan gajah juga menjadi cukup berbahaya ke depan Untuk itu teman-teman Kita kembali Di dalam posisi ini dipilih oleh hitam gajah Mundur ke E7 Maka E4 saat ini Dan apa yang harus dilakukan saat ini D6 Karena apa? Jika saat ini langsung D5 Maka ini sudah jauh berbeda Karena peon akan memukul peon Pertukaran Maka E5 Kuda mundur ke D7 Dan F4 Kita lihat bagaimana solidnya posisi dari putih Kuda dapat bermanoeuvre ke depan Membuka akses montri Melakukan Rokade Membuka file F Teman-teman Oke Untuk itulah kita kembali Saat ini dipilih D6 dari hitam Maka Rokade Dilanjutkan C5 Mulai mengetek petak pusat Dan D5 Dilanjutkan peon ke E5 Menutup posisi dari hitam Dan inilah Kita akan melihat bagaimana Hans Mokneiman Menghukum hitam Dengan langkah-langkah yang luar biasa Kuda ke G3 mengaktifkan diri Membuka juga aktifnya montri dan gajah ke depan Kuda ke E8 saat ini mundur Membiarkan juga akses teman-teman Karena apabila dicoba Yaitu dengan G6 Mengontrol petak penting F5 Masalahnya ini juga punya konsekuensi Membuka diagonal Sehingga gajah ke H6 Benteng ke E8 Dimana peon dapat aktif melaju ke depan Serba salah teman-teman Untuk itu kita kembali Di dalam posisi ini Kuda ke E8 dipilih Maka kuda ke F5 Dan gajah ke F6 dimainkan Lalu G3 Dilanjutkan gajah ke C8 Kita lihat Bagaimana Hans Mokneiman Memundurkan semua perwira dari hitam Sehingga hanya satu perwira yang aktif Teman-teman Dimana selebihnya kembali Ke baris ke D8 Inilah yang terjadi teman-teman Bagaimana pasifnya Perwira dari hitam Dan bagaimana aktifnya Dan juga leluasanya Hans Mokneiman Memainkan permainan Dan perlu diingat Ini adalah momen Ketika Hans Mokneiman Masih Intersal Master Menghadapi seorang Grand Master Teman-teman Dilanjutkan permainan Dengan H4 saat ini Lalu pion ke G6 Mengusir kuda Kuda menempatkan diri Di H6K Raja ke H8 Lalu raja ke G2 Dimana dengan ide Mengaktifkan benteng ke depan Men-support pion melaju Membuka file H Gajah ke G7 Berlanjut mengancam kuda Pion ke H5 Fokus rencana Dan apa yang harus dilakukan Teman-teman G5 Dimana dengan ide sederhana Men-diskoneksikan Sehingga saat ini Gajah mengancam kuda Karena ini tidak bisa Disebelikan teman-teman Ini juga adalah Langkah wajib Apabila dicoba Langkah lain Misalnya kuda aktif Ke D7 Pengembangan Masalahnya benteng Ke H1 Cukup kuat A6 saat ini Misalkan Men-support pion melaju Maka pion H Memukul pion G Pion F Menerima Menteri ke G4 Dan langkah terbaik Percadu tidak Menteri harus Men-support pion Teman-teman Apabila dicoba Cukup natural Yaitu kuda ke F6 Membuka juga gajah Dan juga kuda Mengancam menteri Maka menteri Bisa saja Memukul pion G6 Terlihat mengorbankan menteri Tetapi sejatinya tidak Karena setelah pion menerima Kuda ke F7 Double skak Raja ke G8 Kuda memukul menteri Kita lihat Bagaimana kembalinya gajah Tidak lagi membuka benteng Mengancam kuda Gajah ke D7 Kuda dapat ke G6 Pertukaran terjadi Dan disini pun Posisi dari putih Cukup leluasa Benteng juga Sudah terbuka Di file H Dimana gajah Dapat aktif ke depan Menumpuk benteng Di file H Untuk itu teman-teman Kita kembali Dan tentu Masih dicoba oleh Hitam dengan G5 Maka saat ini Kuda mundur Ke G4 Dimana juga Dengan lanjutan Men-support pion Melaju Mengancam gajah Dan sebelum pion Melaju menghentikan Terbedahulu Menteri ke D7 Dimana dua kali Mengancam kuda F3 saat ini Barulah H6 Teman-teman Benteng ke H1 Benteng ke H1 Tidak hanya Menyelamatkan pion Tetapi supaya Dapat mengaktifkan Kuda ke depan Sehingga tidak lagi Ada ancaman skak Karena petak H3 Sudah disupport Oleh benteng Kita melihat Bagaimana dalamnya Pemilihan langkah Benteng ke H1 Teman-teman Oke Dimana setelah A6 saat ini Men-support pen Melaju Maka kuda Sudah bisa berpindah E3 Bermanufor ke depan Dan kita ingat Bahwa peta ini Sudah dilindungi oleh benteng Luar biasa Kuda ke C7 saat ini Mencoba Mereposisi kuda Mengaktifkan Ke peta yang lebih aktif Maka ini adalah Menjadi tantangan Bagi kita teman-teman Anda pos beri ini Apa kira-kira Langkah yang dimainkan Oleh Hans Mokneiman Yang membuat Hitam menyerah Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda Yang bisa menemukan Langkah itulah Dengan kuda Ke A4 Dan perjatuh Tidak setelah Kuda ke A4 Disini juga Bahwa hitam Menyerah Karena apa Posisinya Serba salah Teman-teman Dimana juga Perwira dari hitam Cukup berantakan Teman-teman Pion ini Tidak bisa dilindungi Apabila dicoba Dengan B5 Dimana juga Kembali mengancam Masalahnya Akan di forking Menteri Dan juga benteng Akan hilang Pertukaran kualitas Apabila dicoba Menyelamatkan benteng Misalkan Atau bahkan Menyelamatkan menteri Masalahnya tetap Pion akan hilang Benteng berpindah Gajah kedua Mengaktifkan diri Dimana juga Dalam posisi ini Bahwa Perwira dari hitam Cukup kaku Teman-teman Dan apabila Dilanjutkan Hanya buang-buang Waktu Kita lihat Bagaimana Hans Mock Neiman Mengunci semua Perwira hitam Dan dapat Memenangkan permainan Dan juga Berhasil Lolos menjadi Seorang Grandmaster Dan juga Dalam waktu singkat Ia juga Memasuki Tahap top Grandmaster Dengan elo rating 2700an Bagaimana menurut anda Teman-teman Sebuah isu yang Meredar saat ini Dan apakah betul Bahwa Hans Mock Neiman Seorang jenius Atau apakah Kecurgaan ini Benar adanya Bahwa Hans Mock Neiman Mungkin saja Melakukan kecurangan Silahkan bagikan Opini anda di kolom Komentar Dan berikut adalah Tingkat akurasinya Teman-teman Kita melihat bahwa Hans Mock Neiman Memiliki akurasi 95% Sedangkan lawan 84,5% Merupakan Sebuah performa Yang luar biasa Dan jika Kawan-kawan suka Dengan konten Seperti ini Dukung kami Dengan cara Like, subscribe Dan juga share Apabila ada saran Lagi ke depan Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami cukup senang Menerima kritik Dan saran Yang membangun Dari anda Untuk perbaikan Channel ini Yang lebih baik Salam catur Talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih